Halo teman-teman semua, halo juga para bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Rarica Nah oke, kali ini aku tuh mau bahas tentang Sinking fun aku, atau tabungan Yang aku khususkan untuk sesuatu gitu ya Nah disini, tabungan Sinking fun aku itu Ada tiga macam, atau tiga jenis aja Gak banyak-banyak gitu ya, karena disesuaikan lagi Dengan budget, disesuaikan lagi dengan kebutuhan aku aja gitu Nah yang pertama ini, aku ada tabungan hari raya Tabungan sekolah anak, dan tabungan keinginan Nah sebelumnya aku udah pernah jelasin Di video-video aku yang sebelumnya Tentang keuangan kayak gini Jadi aku memang membudgetkan untuk Sinking fun Tapi sebelum-sebelumnya itu hanya tabungan hari raya Dan sekolah anak Dan di bulan ini aku tambah untuk tabungan keinginan Karena pak suami, gajinya itu harian Jadi aku mengumpulkan uangnya juga setiap hari Membagi keuangannya juga setiap hari gitu ya Biar apa ya, biar jelas keuangannya Mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu ya Oke kita cek satu-satu ya, sesuai atau enggak Nah disini yang pertama adalah tabungan hari raya Nah tabungan hari raya ini ada yang bulat, ada yang aku silang Nah yang bulat itu udah aku isi Nah yang silang itu aku enggak ada budget untuk Ngisi tabungan hari raya ini Jadi aku silang ya Nah untuk nominalnya Jadi per hari itu aku 20 ribu Jadi ya kalau sebulan Rata-rata di 600 ribu gitu Kalau di bulan-bulan sebelumnya ya Tapi kan kalau yang kemarin itu udah diambil untuk hari raya Jadi sekarang bulan Mei ini baru pertama aku ngumpulin lagi gitu Untuk hari raya tahun depannya gitu Nah untuk yang kedua ini adalah tabungan sekolah anak Tabungan sekolah anak juga ada yang aku silang Yaitu di hari raya 2 hari dan setelah hari raya 1 hari Karena pak suami memang libur di hari itu Dan untuk nominalnya yaitu 10 ribu per hari gitu ya Ya karena Anak aku sekarang masih usia 2 tahunan gitu Dan aku rencana sekolahin dia itu di usia 3,5 tahun atau 4 tahunan gitu Jadi masih ada waktu 2 tahunan lagi Untuk aku nyimpen Nyisihin uang untuk sekolahnya dia Dia mau masuk TK gitu ya Jadi aku kumpulin dari sekarang Makanya nominalnya itu cuma 10 ribu Nah untuk yang ketiga yaitu tabungan keinginan Tabungan keinginan ini juga sama Kayak tabungan hari raya itu Dari hari raya hingga saat ini Aku belum bisa menyisihkan untuk tabungan Keinginan ini gitu ya Atau wishlist ini gitu ya Nah ini jumlahnya Karena sampai tanggal 12 aja yang bisa aku isi Jadi jumlahnya 240 ribu Nah oke setelah aku cek kayak gini Aku juga disini Ada 2 amplop lagi yaitu Amplop kewajiban dan belanja mingguan gitu ya Nah itu juga aku isi setiap hari juga ya Jadi udah aku pos-poskan sesuai kebutuhannya Nah ini pendapatan harian pak suami Aku tulis setiap hari ya gitu ya Nah untuk hari ini Nah pak suami setor 150 ribu Jadi jumlahnya itu setiap hari berbeda ya Karena pak suami itu repor ojol Jadi ya pastinya sesuai pendapatan dia ya Sesuai orderan dia juga Nah ini ada 150 ribu Disini aku budgetkan untuk kewajiban 80 ribu sehari Ini kewajiban yang harus aku bayarkan setiap bulannya ya Jadi aku bagi per hari harus disisihkan 80 ribu gitu Nah target aku mudah-mudahan tahun ini Semua kewajiban ini selesai ya Jadi tahun depan aku sudah tidak punya beban Untuk membayarkan kewajiban-kewajiban ini di tahun depan Amin amin ya roba amin Nah oke lanjut lagi Sekarang aku mau masukin dulu Yang kewajiban ini Terus jangan lupa untuk Lingkari tanggal yang sudah kita isi gitu ya Disini aku lingkari tanggal 23 Lanjut ke amplop belanja mingguan Jadi aku tuh jatah belanja sayur dan lauk pauk itu 10 ribu sehari Nah tapi aku kumpulkan dulu per minggu gitu ya Jadi baru aku ambil karena belanjanya biar sekalian gitu Kalau belanja setiap hari itu agak gimana ya Agak buang-buang waktu terus ribet juga Apalagi masih punya anak kecil ya Kalau belanja setiap hari belum jajannya Belum apanya Jadi pasti budgetnya akan lebih gitu ya Makanya disini aku belanja Kalau bisa seminggu sekali gitu ya Waktu ada kulkas Karena sekarang sudah tidak ada kulkas Jadi belanjanya ya Kalau enggak 2 hari sekali ya 3 hari sekali gitu ya Nah oke lanjut Nah sekarang belanja mingguan Dan kewajiban sudah selesai Sisa 60 ribu Yang 50 ribu ini adalah jatah sinkin fun Karena tabungan hari raya 20 ribu Tabungan sekolah anak 10 ribu Dan tabungan keinginan 20 ribu Jadi totalnya 50 ribu ya Dan yang 10 ribu itu untuk jajan anak aku Kalau dia mau jajan ya Kalau enggak bisa ditabung juga Nah disini aku jelasin Kenapa aku update sinkin fun aku Ya karena Sinkin fun aku kali ini Aku Gagal ya Di 2 jenis Tabungan ya Itu wishlist dan tabungan hari raya Kenapa gagal? Karena uangnya mau aku gunakan Untuk Sesuatu Nah sedikit cerita Jadi di video aku Sebelumnya Yang waktu aku bongkar celengan Disitu aku Mau Belum belikan anak aku tuh Sepedah gitu ya Tapi anak aku lebih memilih Untuk membeli mobil-mobilan kecil gitu ya Jadi sepedahnya enggak jadi Nah Tapi Setelah Beberapa hari Beberapa minggu gitu ya Anak aku malah Sering liatin Tetangga-tetangga aku gitu ya Bawa anaknya naik sepeda gitu Dia kayak Pengen gitu Terus kalau pinjem Namanya anak-anak ya Ada yang ngasih Ada yang enggak gitu ya Sepedahnya Nah buat yang enggak ngasih Kadang-kadang Anak-anak lain itu Sampai dorong-dorong Anak aku gitu ya Udah kamu pulang aja gitu Enggak boleh main disini gitu Jadi Kalau namanya anak-anak ya Paling nangis sebentar Nanti juga main lagi gitu ya Tapi Aku Sebagai orang tuanya gitu ya Kayaknya Sedih aja gitu Lihatnya Anak aku pengen Sesuatu Tapi aku belum bisa Buat ngasihinya Nah makanya Sekarang Anak aku tuh Lagi sakit Dari hari lebaran Sampai hari ini Dia masih belum pulih bener Gitu ya Jadi dia sakit demam Batuk vlog gitu Tapi demam sama batuknya itu Udah lumayan Tinggal flu-nya aja Terus dia masih agak susah makan Nah Karena itu aku berpikir Untuk ngasih dia hadiah Gitu ya Keinginan dia Yaitu dia pengen sepeda gitu Jadi aku pengen beliin sepeda Untuk anak aku Nah ini wishlist aku Yang tadinya tujuannya Untuk beli kasur Aku pending dulu aja Karena aku pengen beli hadiah Untuk anak aku Gitu ya Supaya dia mau main Terus semangat lagi Gitu ya Untuk main-main Gitu ceria lagi Karena Lihat dia sakit 10 hari itu Kayaknya Sedih banget Bingung gitu ya Nah makanya Untuk itu Tabungan untuk bulan ini Aku pending Aku batalkan Jadi aku bakal mulai lagi Di bulan Depannya Yaitu di bulan Juni Ya teman-teman Nah mudah-mudahan Bulan depan itu Konsisten dan Tidak terganggu apa-apa Nah disini Tabungan hari raya Aku coret Bulan Mei nya Karena aku Nggak akan nabung Terus Tabungan hari raya Yang sudah terkumpul Dan tabungan wishlist Yang sudah terkumpul Itu jumlahnya 480 ribu Gitu Nah tadi Ada sisa uang 50 ribu Yang 10 ribu Aku masukkan Ke tabungan Sekolah anak Itu tabungan Sekolah anak Nggak akan Mungkin aku ganggu Gugat Jadi yang aku pakai Hanya tabungan Hari raya Dan tabungan Keinginan Jadi totalnya itu Ada 520 ribu Nah ini Aku bawa dulu Entah berapa Harga sepedanya Nanti Tapi untuk sepeda Anak aku Ukuran 2 tahun Kayak gini Mungkin Di harga 300 atau 350an gitu ya Yang paling murah Biasanya Nah disitu Aku mau Beliin yang murah-murah Aja Yang penting Anak aku tuh Seneng Dia juga Bisa ceria lagi Bisa main lagi Gitu ya Dan Untuk Wishlist aku Keinginan aku Mau aku lanjutin Di Bulan-bulan selanjutnya Gitu ya Oke deh teman-teman Jadi segitu dulu Update Singkinfan aku Sampai jumpa lagi Di video-video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi